Halo Sobat Belajar, kita bertemu lagi di tutorial belajar Baik Sobat Belajar, di video kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara menggerakkan objek di aplikasi Scratch Nah, pada video kali ini saya akan contohkan bagaimana sebuah objek sprite Yang kita gerakkan dengan mengontrolnya menggunakan tombol panah kanan, tombol panah atas, tombol panah bawah, dan tombol panah kiri pada keyboard Oke Sobat Belajar, kita langsung saja cek it out Baik Sobat Belajar, yang pertama kita tampilkan dulu ya Sebuah backdrop atau latar yang akan kita jadikan sebagai media Yang menjadi area pergerakan si objek yang akan kita desain Oke Sobat Belajar, langsung saja ke arahkan kursornya, ke kanan bawah ini Pilih latar, kemudian kita ambil icon upload atau unggah latar, klik Lalu pilih latar yang akan kita masukkan sebagai area pergerakan si objek nanti, klik Kemudian open Baik Sobat Belajar, inilah nanti area pergerakan si objek yang akan kita buat Yang berikutnya kita ke sprite Objek sprite Si kucing ini Saya tidak akan menggunakan sprite yang ini Ini akan saya hapus dulu, klik tombol recycle ini, tutup sampai ini Kemudian saya tambahkan sprite yang lain Klik icon sprite ini Kemudian saya memilih untuk kategori hewan Lalu saya ambil contoh ya Oke, saya ambil ini ya, detail Nah Sobat Belajar, objek detail inilah yang nanti akan kita contohkan Sebagai objek yang akan kita gerakan Dengan mengontrolnya menggunakan tombol panah kanan atas bawah Nah sebelumnya kita ganti dulu nih namanya Nama sprite ini, kita anggap ini adalah Sprite 1 Nah langkah berikutnya kita coba mengecilkan objeknya Supaya tidak terlalu besar ya Sehingga dia bisa melewati Lorong-lorong yang kita buat di desain mesh ini Kita kecilkan disini ya Kita buat misalnya 60 Oke, kemudian kita tempatkan dia disini di ujung sekali ya Di ujung kiri atas Si terlalu besar sepertinya ya Kita kecilkan lagi, 50 misalnya Oke Lalu arah kepalanya ini kita arahkan ke arah bawah ya Maka ini kita arahnya ini kita ubah menjadi Ini ya Sobat belajar disini Tinggal tarik saja ini panahnya Lurus ya, tidak lurus ke bawah Atau 180 ya Oke, kemudian Selanjutnya baru kita mulai menyetting pergerakan ya Oke, selanjutnya kita lanjutkan membuat codingnya Codingnya kita tidak perlu menulis Tetapi menarik atau mendrag drop Balok-balok atau blok-blok coding yang ada disini Oke, kita klik Tabulasi kode, jangan lupa klik dulu ya Objek yang mau di coding Misalnya ini spread Klik coding Lalu kita ke blok kejadian Tarik ini ya Dengan benar hijau Nah, selanjutnya ketika di klik Ketika di klik maksudnya itu ketika pertama kali dijalankan Maka kita menginginkan posisi si spread satu ini Posisinya di purchase disini ya Dengan arah kepalanya ke arah bawah Maka kalau kita melihat posisi ini adalah di X nya itu di min 187 dan Y nya 156 Maka kita ke blok tampilan Sorry, ke blok gerakan Lalu pilih pergi ke XC Kayak ini ya Otomatis dia akan membawa Nilai dari value yang sudah ada disini Artinya setiap kita jalankan dia ke posisi ini Lalu kepalanya mengarah ke bawah Nah, kemudian kita ambil blok Kode yaitu arah Ini ya Mengarah ke Nih 180 derajat Nah, berikutnya Baru kita ambil blok Kondisi ya Blok kondisi if Ini dia If Oke Jika Jika kita menekan tombol keyboard Berarti ya Tombol keyboard Berarti kita ambil di sensor Bloknya itu adalah Jika Tombol Tombol Jika tombol spasi ditekan Maka Kita tidak menggunakan spasi Tapi menggunakan Anak panak Itu kita pilih yang pertama adalah Panah atas Oke Jika tombol panah atas ditekan Maka Spreadnya Mengubah arah Yaitu ke Mengubah arah Berarti kayak ke atas ya Kepalanya Ini berarti dia Arahnya itu 0 Arah 0 Lalu Kita suruh dia bergerak Bergerak Berarti gerakan Bergerak Sebanyak Berapa langkah 10 atau 5 Terserah ya Sobat belajar ini Saya coba buatkan 5 Misalnya Jadi setiap saya tekan Panah atas Maka dia akan bergerak 5 kali Ke arah 0 Ke arah atas Berarti Nah berikutnya Kita buat Pergerakannya Ke arah bawah Nah untuk ke arah bawah ini Kita cukup Copy saja Menyalin ini ya Blok kode Dari if ini Yang ini Kita salin saja Klik kanan Kemudian Pilih gandakan Kita tempatkan Di bawah sini Lalu kita Ganti Panah atas Ini menjadi Bawah Lalu pergerakannya Kita putar Ke arah 180 Bergerakannya Tetap 5 Oke coba kita tes dulu ya Sobat belajar Klik ini Bandara hijau Kita gerakan ke bawah Wah Tidak bergerak nih Sobat belajar Oke Kenapa tidak bergerak Oh ya Kita tambahkan lagi Sebuah perintah Kodenya Yaitu Kita kembali ke Control Yaitu Kita tambahkan ini Balok selamanya Balok kode selamanya Artinya Kalau kita klik ini Maka Setiap kita klik Atau kita tekan Tombol di keyboard Itu sesuai dengan Yang kita kasih kriteria ini Maka Dia akan menjalankan Perintah yang kita buat Di balok If ini Oke Kita tarik Balok selamanya Di sini ya Percis di sini Agar dia masuk ke semua Oke Baru kita coba Jalankan Klik Bendera Hicau Wah Jalan dia Supplycer Ke atas Oke Sudah bisa bergerak Ke atas Dan ke bawah Kanan Belum bisa Karena kita baru buat Ke atas Dan ke bawah Nah Untuk Ke kanan Sama seperti tadi Kita tidak perlu Membuat lagi Balok-baloknya Ini tinggal kita Copy paste Saja Klik kanan Untuk panah bawah ini Kemudian Gandakan Lalu tempatkan Di sini Panah bawahnya Ganti menjadi Panah kanan Lalu pergerakannya Kita rubah Menjadi 90 Lalu untuk Yang ke kiri Kita copy Juga yang Yang kanan Lalu kita Tempatkan Di sini Kita rubah Ini menjadi Kiri Lalu Gerakannya Arahnya Kita rubah Menjadi Minus 90 Oke Nah sekarang Kita coba ya Sobat belajar Ke atas Eh ke bawah Sorry Ke atas Kemudian Ke samping Kiri Kanan Ke samping Kiri Wah Ini sudah bisa bergerak Dia kemana-mana Hanya Sobat belajar Ada sesatu Yang masih Belum pas ya Karena harusnya Dia tidak bisa Keluar dari Garis-garis ini Tetapi Untuk masalah Pergerakan Kiri Kanan Atas Bawah Sudah berhasil Kita lakukan Nah Baik Sobat belajar Demikin Tadi Cara Membuat Atau Menambahkan Atau Mengatur Gerakan Sebuah Objek Sprite Di Aplikasi Scratch Dengan Mengontrolnya Menggunakan Tombol Di Keyboard Nah Sekarang Kita coba Menambahkan Sebuah Kondisi Ya Sobat Pelajar Ketika Agar Ketika Dimunuh Menyentuh Garis-garis Ini Dia Kita Perintahkan Untuk Kembali Ke awal Atau Atau Membuat Bunyi Terserah Sobat Bacar Ini Saya Contohkan Misalnya Ketika Menumbur Garis-garis Ini Maka Dia Kembali Ke Posisi Awalnya Saya Tambahkan Disini Track If Then Jika Dia Menyentuh Garis Ini Warna Maka Posisinya Kita Kembalikan Ke Awal Kena If Then Kita Kembali Ke Balok Sensor Jika Ini Kita Mengambil Ini Jika Menyentuh Warna Ini Sobat Pelajar Kita Tarik Jika Menyentuh Warna Ini Warnanya Kita Ganti Ini Warna Biru Kalau Kita Ragu Warnanya Kita Tinggal Klik Saja Ini Lalu Kita Klik Ini Drover I Drover Ini Kalau Kita Sorot Garis Ini Nah Ini Oke Jadi Setiap Dia Menyentuh Garis Berwarna Biru Itu Maka Kita Arahkan Posisinya Kita Ke Balok Tampilan Eskori Gerakan Kemudian Pergi Ke XC Ini Sorry Kita Tarik Dulu Pergi Ke XC Setiap Menyentuh Garis Biru Itu Dia Kembali Ke Posisi Awal Atau Mulai Kita Tambahkan Juga Suara Kita Suara Lalu Semainkan Suara Kita Ambil Misalnya Suara Oke Klik Econ Dini Econ Speaker Lalu Suara Efek Oke Ini Suara Lumbur Disini Kita Ganti Nulai Suara Pop Ini Dengan Suara Lumbur Oke Kita Coba Uji Ya Sob Pelajar Pelajar Oke Setiap Dia Menyentuh Garis Itu Maka Dia Kembali Ke Awal Oke Oke Maka Kita Hati Hati Tidak Menyentuh Sekarang Kita Lumpur Dia Menyentuh Sobat Pelajar Oke Sobat Jari Sepertinya Kebesaran Jadi Kita Selalu Menumbur Terus Kita Kecilikan Sedikit Ya Oke Kemudian Kita Coba Ini Agak Lebih Aman Ya Sebenarnya Kalau Sobat Pelajar Membuat Dia Lebih Besar Tidak Apa Ya Ini Untuk Memuji Ketelitian Kita Ops Ini Sama Aja Kecil Juga Nombor Juga Ya Kalau Tidak Telaten Tidak ops sobat becara dia menombor ini harusnya nih bukan warna biru kita buatnya ya kita coba ganti dulu ya karena dia ketika menombor ini nggak bisa keluar dia eh kita kembali ke latar belakang sorry ke latar kemudian ini dia sobat becara kita coba ganti warnanya kemudian ketika dia menyentuh lingkaran kuning ini kita bisa menambahkan efek-efek misalnya efek tepuk tangan atau efek suara atau berubah latar belakang ya terserah sebuah belajar yang penting ini ketika dia menyentuh ini kita bisa menambahkan efek-efek Oke kita tambahkan eh kondisinya ya kondisinya yaitu if den sini jika dia menyentuh warna ini sensor warnanya adalah pening ya maka kita tampilkan suara misalnya suaranya kita mainkan disini mulai suara-suara misalnya kita ambil suara tepuk tangan clapping sorry sorry suara clap ini dia ya tepuk tangan kembali ke kode lalu suara nomor ini ketika tepuk tangan kemudian boleh juga kita menambahkan teks misalnya ya sobat belajar atau menambahkan pesan sampaikan disini kembali ke tampilannya ketampilan kita tambahkan misalnya pesan huri saya berhasil Oke sekarang kita coba suaranya bagaimana nomor sebut belajar harus hati-hati agar di tangan bisa dilewati oleh si spread ini ini berapa ya kecoa apa-apa deh Ops kurang teliti sebut belajar ini asik juga ya sobat belajar ya bermain ini ya jadi sobat belajar tidak hanya bermain memainkan game ini sebut belajar juga bisa membuat gamenya sendiri terutama untuk game-game pembelajaran ya kita lihat apakah yang terjadi lori saya berhasil oke baik sobat belajar demikian tutorial kita kali ini sampai ketemu di tutorial tutorial berikutnya selamat menikmati